Kalau kita berbicara tentang hal yang jumbo-jumbo itu biasanya konotasinya positif karena porsinya lebih di sini. Nah tapi bukan cuma kita yang suka dengan porsi-porsi yang jumbo ini, tapi sebenarnya Bursa Efek Indonesia juga butuh IPO-IPO dengan dana jumbo. Nah pertanyaannya kenapa? Karena beberapa dari yang dilakukan riset oleh tim CNBC Indonesia menemukan bahwa IPO dengan dana jumbo ini ternyata dapat membantu valuasi pasar di Indonesia karena valuasi pasar di Indonesia beberapa analis mengatakan setelah dihitung dikatakan cukup mahal apabila dibandingkan dengan valuasi pasar atau PE ratio dari beberapa bursa-bursa lainnya di dunia. Nah ini menjadi menarik. Apa sebenarnya fungsi daripada IPO dana jumbo ini dan bagaimana ke depannya mendorong IPO dengan dana jumbo dan apa yang sebaiknya dilakukan? Akan kita bahas selengkapnya di sini. Untuk itu mari kita lihat di sini di mana kalau kita lihat secara landscape dari emiten di Bursa Efek Indonesia per kuartal 1 tahun 2019 di sini saat ini sudah berada tambahan lagi. Ini pemain 30 emiten untuk kuartal 1 di 2019. Jadi totalnya apabila digabungkan dengan yang 2018 jadi 649 di sini. Di mana target di 2019 itu nanti akan IPO katanya sekitar 75 hingga 100 emiten untuk memenuhi target di tahun 2020 yaitu 1000 emiten. Tetapi ini menjadi tanda tanya sebenarnya yang mau dikejar itu jumlah emitennya atau nilai daripada dana emitennya yang akan di listing di bursa pada akhirnya. Karena sebenarnya inilah yang pada akhirnya menjadi penting untuk membantu PE ratio daripada IHSG sendiri. Nah ini menjadi menarik kalau kita melihat market cap daripada Bursa Efek Indonesia IHSG hari ini berada terakhir ketika diperdagangkan di hari kemarin berada di angka sekitar 7.364 triliun. Tetapi dengan PE ratio yang 19,84 kali di sini dikatakan cukup mahal apabila dibandingkan dengan bursa-bursa lainnya di dunia. Ini menjadi menarik. Kenapa pada akhirnya menjadi cukup mahal? Ini setelah dilakukan penelitian oleh tim riset CNBC Indonesia menemukan bahwa ada dua hal yang pada akhirnya mendorong P.E. ratio ini menjadi tinggi. Ini mungkin saja terjadi karena investor-investor pada akhirnya memilih saham-saham blue chip yang sudah memiliki reputasi yang baik dan perhitungan yang baik dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya investor merasa tidak melihat adanya emiten-emiten baru lainnya yang menjadi menarik untuk berinvestasi di sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tingginya harga-harga daripada sahamnya yang kemudian pertumbuhan harganya ini lebih cepat daripada laba dari setiap emiten. Nah inilah yang menjadi menarik yang pada akhirnya membuat P.E. ratio di IHSG ini menjadi tinggi. Nah inilah datanya kalau kita bandingkan IHSG sendiri berada di angka 19,84 kali nomor tiga tertinggi ya sama dengan posisi IHSG di Asia Tenggara nomor tiga. Begitu juga dengan P.E. ratio-nya ternyata nomor tiga juga. Itu nomor duanya adalah dari KLCI bursa di Malaysia dan kemudian yang tertinggi adalah bursa Nifty di India 25,25 kali di sini. Kalau kita bandingkan mahalnya itu ya karena dibandingkan dengan bursa-bursa lainnya di dunia di sini ada Dow Jones yang menjadi indeks acuan di Wall Street dan juga S&P 500. Di sini yang berada 19,58 kali bahkan berada di bawah dari IHSG 19,84. Dow Jones Industrial Average pun sendiri berada di angka 17,13 kali sehingga kalau investor melihat hal ini tentunya investor akan berpikir supaya lebih cuan mungkin ada baiknya dana bisa dialihkan dulu ke bursa-bursa yang berada di Amerika Serikat. Atau mungkin yang berada di Eropa seperti yang ada di Perancis di sini CAC 40 17,98 kali, FTSE 100 17,91 kali dan DAX di sini 16,4 kali. Jadi ini menjadi satu tantangan juga pada akhirnya untuk IHSG bagaimana caranya menarik emiten-emiten yang akan IPO dengan dana jumbo sehingga valuasi pasar di Indonesia tidak selamanya dikatakan mahal apabila dibandingkan dengan bursa-bursa lainnya yang ada di dunia. Nah inilah tren dana IPO dari tahun 2000 hingga tahun 2019 di sini dapat kita lihat pertumbuhannya yang paling tinggi dengan dana jumbo di sini kita lihat di tahun 2010 di sini puncaknya yaitu kurang lebih total daripada nilai dana IPO pada saat itu adalah sekitar 29 triliun rupiah. Kemudian pada akhirnya turun di tahun 2019 dan pada akhirnya di 2012 berada di titik terendahnya apabila kita membandingkan per 3 tahun di sini. Kemudian semenjak tahun 2015 sendiri dan 2016 sendiri pun ketika terakhir kali WSBP IPO dengan dana sekitar 5,6 triliun dan dilanjutkan dengan Cikarang Listrindo atau kode emitennya POWR pada saat itu IPO dengan dana 2,4 triliun. Semenjak itu pun sudah tidak ada lagi emiten yang pada akhirnya IPO dengan dana di atas 2 triliun. Nah ini menjadi menarik bagaimana pada akhirnya bursa efek Indonesia mendorong hal ini karena kita lihat jumlah daripada pertumbuhan emiten di sini ya apalagi kita lihat di tahun 2018 pada saat itu IPO dengan 57 emiten ternyata tidak menjamin dana IPO jumbo yang akan listing di bursa efek Indonesia. Tentunya kita masih menunggu di tahun 2019 ini masih ada 6 bulan lagi untuk melihat seberapa jumbo emiten-emiten selanjutnya akan IPO di bursa efek Indonesia. Nah untuk selanjutnya kita lihat di sini ini adalah top 8 ya top 8 daripada emiten-emiten yang IPO di bursa efek Indonesia sepanjang masa di sini. Ada yang pertama PT Adaro Energi perlu Anda ketahui sebelumnya bahwa di Indonesia sudah ada kurang lebih 47 emiten yang IPO itu di atas 1 triliun rupiah. Di sini di antaranya inilah yang tertinggi 8 yang tertinggi yang pertama adalah Adaro Energi di tahun 2008 di sini total dana IPO-nya sekitar 12,2 triliun rupiah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Indofood yang pada akhirnya di tahun 2010 yang sudah tadi saya sebutkan mendorong tingginya angka dana IPO pada tahun itu di tahun 2010. Ada Indofood CBP Sukses Makmur di sini 6,2 triliun kemudian di tahun yang sama ada Borneo Lumbung Energi 5,1 triliun. Di tahun 2008 di sini 5,5 triliun ada Bayan Resource TBK. Selanjutnya empat yang berikutnya dapat kita lihat Garuda Indonesia yang IPO di tahun 2011 inilah yang membuat tidak terlalu jomplang antara tahun 2010 dan tahun 2011. Karena ternyata memang GIAA adalah emiten yang IPO dengan dana tertinggi di tahun 2011. Yaitu 4,7 triliun rupiah kemudian diikuti dengan mitra keluarga yang pada akhirnya tahun 2015 di sini yang terakhir kali IPO dengan dana sekitar 4,4 triliun. Semenjak itu sudah tidak ada lagi di tahun 2016 hingga tahun 2019 IPO dengan dana 4 triliun. Kemudian Bank Rakyat Indonesia sendiri berada di bawah mitra keluarga dana IPO yang dihimpun 4,1 triliun dan yang terakhir salim Ifomas Pratama dengan total dana IPO 3,4 triliun. Banyak hal yang perlu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk mendorong pada akhirnya IPO-IPO untuk listing ya emiten-emiten untuk listing di bursa dengan dana-dana jumbo. Karena pada akhirnya ini juga akan mendorong geliat investasi dan menarik dana tidak hanya dana domestik tetapi juga dana yang berasal dari investor-investor global. Terima kasih telah menonton!